Pemerintah Provinsi Jakarta akan menetipkan kawasan Berlan, Jakarta Timur karena berada di pinggir Kalicilibung. Pemprov Jakarta juga berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat sebagai pemilik tanah di kawasan itu. Seperti apa kondisi terkini di sana kita bergabung dengan reporter Cikam Tazam dan juru kamera Gandamonte serta pilot drone Rizky Andrianto di Berlan. Cikam, mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana kondisi Berlan di sana saat ini. Saat ini Egan kondisi masih sama tidak jauh berbeda seperti kondisi seperti biasanya. Namun kami di sini melihat warga sudah menempelkan sepanduk-sepanduk yang berbunyi mereka menolak untuk direlokasi ke Rusunawa atau disamakan dengan ngusuran yang dilakukan di kawasan Kalijodo dan juga Kampung Pulau. Ini juga dari informasi yang berkembang bahwa pemprov DKI Jakarta nantinya akan segera menormalisasi sungai yang berdampak pada ditertibkannya sejumlah rumah tepatnya di RT 19 dan RT 8 di RW 3 Komplek Berlan ini. Dan saya juga akan menunjukkan kondisi di sini kepada Anda Egan di mana ini adalah bagian dari sisi kiri, tepatnya bagian dari Komplek Berlan karena nantinya direncanakan pada sebelumnya dari informasi yang kami dapatkan bahwa pemprov DKI Jakarta akan menormalisasi sungai Ciliwung kemudian mendirikan berbagai nantinya untuk penopang dari normalisasi sungai itu sendiri dan apabila lebar nantinya yang akan berubah dari kawasan ini sepanjang atau lebar jalan untuk inspeksi jalan nantinya itu adalah seluas 7 meter. Namun ada informasi yang berkembang di sini berubah menjadi 18 meter. Ini pula yang dipertanyakan oleh warga Komplek Berlan, tepatnya warga di RT 19 dan juga RT 8 mengenai perhitungan tepatnya berapa sebetulnya luas dari lahan nantinya yang akan terkena dampak dari normalisasi sungai ini apakah 18 meter ataukah 7 meter. Jika 7 meter, ini artinya adalah pemukiman dari warga Komplek Berlan di RT 19 dan RT 08 tidak akan terkena dampak dari pembongkaran artinya hanya sebagian kecil saja. Jika 18 meter, maka ini akan terkena dampak. Dan ini adalah dari sisi kanan atau berseberangannya inilah wilayah dari seberangnya yaitu Jakarta Selatan sementara Berlan ada di kawasan Jakarta Timur, Egan. Ini ada beberapa pemukiman juga di sini yang nantinya juga akan terkena dampak dari normalisasi sungai. Kita bisa sama-sama melihat Egan ini adalah dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan yang nantinya akan terkena pembongkaran untuk inspeksi jalan seluas sekitar 18 meter. Dan ini juga nanti yang akan dikonfirmasi kembali dari Pemprov DKI Jakarta, terutama di sini warga mengharapkan adanya sosialisasi dan juga melakukan dialog dengan warga nantinya bagaimana sebetulnya teknis pelaksanaan dari rencana normalisasi sungai Cilung di kawasan komplek Berlan, Jakarta Timur. Seperti itu kondisinya untuk sementara. Egan. Jika lalu kemudian bagaimana tanggapan warga berkaitan dengan rencana pertipan ini? Pada persipnya warga mendukung adanya program dari Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan normalisasi sungai. Sejumlah warga pun di sini telah mengerti dan memahami manfaat dari normalisasi sungai. Namun yang dipertanyakan adalah bagaimana nantinya Pemprov DKI Jakarta melakukan dialog dan juga kepastian mengenai perhitungan dari normalisasi sungai ini. Karena seperti kita lihat tadi, bagaimana tadi juru kamera kita juga ganda monte memperlihatkan di bagian sisi kiri saya ini adalah harus diperhitungan mengenai poros tengah dari sungai untuk nantinya melakukan perhitungan dari mana nantinya akan pembongkaran ini akan dilakukan. Jika nantinya perhitungan telah dilakukan, maka dialog kemudian akan dilakukan dengan sejumlah warga. Pada intinya kan warga hanya menginginkan adanya sosialisasi langsung dari Pemprov untuk membicarakan hal ini. Karena saya juga tadi sempat menghubungi RW 03 yang terkena dampak dari normalisasi sungai Ciluung ini. Tadi Ibu Sumiati RW 03 selaku RW 03 yang kebetulan tidak berada di tempat menghubungi saya dan mengatakan bahwa untuk meluruskan pemberitaan yang sudah berkembang saat ini di mana dikatakan bahwa Komplek Berlan ini terkena pembongkaran atau pengusuran dan ini perlu diluruskan lagi yang terkena dampak dari normalisasi sungai adalah bantaran Kali Ciluung di bagian RT 08 dan juga RT 19 RW 03 di Komplek Berlan ini dan tentunya selain juga mendukung program dari Pemprov DKI Jakarta warga pun disini seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya mereka benar-benar ingin melakukan dialog dan komunikasi dengan instansi terkait sehingga warga disini yang terlanjur melihat berita-berita yang berkembang mengenai adanya isu pengusuran disini tidak khawatir dan mendapatkan informasi yang pasti. Sebelumnya juga ada informasi bahwa nantinya akan digusur dan dipindahkan ke Rusunawa ini pun mereka menolak dan lebih memilih untuk melakukan dialog lebih lanjut dengan Pemprov DKI Jakarta. Demikian, Egan.